Halo para pencipta battle through the heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan bangalayan Rokok kopi bakar kemenyan pilus udah pada siap Kui lah gak usah pake lama-lama lagi Kita kancut ceritanya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan tim fearless yang lulus ujian sederhana Dan berhasil mendaftar sebagai sebuah tim di istana macan putih Pada akhirnya setelah keluar dari istana macan putih Kelompok Xiaoyan dan yang lainnya segera menuju istana Suzaku Yang merupakan tempat berikutnya Istana Suzaku ini berfungsi untuk menguji level dari tim Tes yang baru saja dilakukan di istana macan putih hanyalah penilaian sederhana Selain itu hasil tes dari istana Suzaku ini akan langsung dimasukkan ke dalam peringkat daftar Hal itu akan menentukan di kelas manakah tim Xiaoyan di antara banyaknya alam di dalam kontes ini Tentu saja semakin tinggi kelasnya semakin awal mereka akan memasuki ilusi Dengan begitu mereka akan dapat memanfaatkan keunggulan medan Dan mendapat lebih banyak keuntungan Namun tentu saja yang pertama menjelajah masuk secara alami lebih berbahaya Oleh karena itu kelas pertama adalah kelas yang dipersilakan maju terlebih dahulu Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun telah sampai di istana Suzaku dan jumlah orang disini jelas lebih sedikit Pada saat ini karena Xiaoyan memiliki 8.000 titik energi Xiaoyan benar-benar tidak perlu mengantri Xiaoyan pada saat ini segera dihampiri oleh resepsionis dan diminta untuk menunjukkan titik energinya Xiaoyan juga pada saat ini tertegun sejenak ketika hendak mengeluarkan kartu energi di tangannya Xiaoyan segera menyadari bahwa kartu energinya pada saat ini benar-benar telah meningkat ke 8.000 Dan Xiaoyan tidak tahu kapan itu telah meningkat Pada akhirnya Xiaoyan menyerahkan kartu energi dan kelompok Xiaoyan pada saat ini segera dipimpin oleh resepsionis ke sebuah ruangan Di dalam perjalanan ini Xiaoyan melihat banyak kubah di mana banyak orang di dalamnya pada saat ini bertarung secara tim Tim yang pada saat ini bertempur terlihat memukul angin dan benar-benar bertarung tanpa musuh Melihat banyak tim yang melakukan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening Xiaoyan berpikir bahwa dengan cara seperti ini bukankah kemampuan dari tim mereka dan teknik bertarung mereka akan diketahui orang lain Jelas hal ini benar-benar merupakan sebuah kerugian bagi tim Fearless Melihat kekhawatiran Xiaoyan ini resepsionis pada akhirnya tersenyum dan segera menjelaskan kepada Xiaoyan Resepsionis berkata agar Tuan jangan khawatir karena ini adalah arena PIV dengan fungsi tersembunyi Oleh karena itu Tuan dapat yakin bahwa semuanya tidak akan bisa dilihat oleh orang lain Mendengar hal tersebut barulah Xiaoyan pada saat ini menghala nafas lega Pada akhirnya Xiaoyan segera sampai dan melihat ke arah cincin yang berada di tengah mereka Xiaoyan pada akhirnya dipersilakan untuk masuk dan Xiaoyan serta yang lainnya pada saat ini segera melompat ke dalam cincin Lingkungan di sekitar tiba-tiba meredup dan area di hadapan Xiaoyan pada saat ini berubah Tempat ini benar-benar sepi hingga pada akhirnya sebuah hutan segera muncul di hadapan semua orang Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada banyak monster aneh Ukuran monster ini sangat besar dan kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjekut Kelompok Xiaoyan seketika menyadari bahwa monster ini memiliki kekuatan di tingkat Dodi Bintang 9 Meskipun kekuatannya hanya Dodi Bintang 9 tetapi jumlah mereka pada saat ini benar-benar sangat banyak Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara segera terdengar di telinga semua orang Suara tersebut menjelaskan bahwa ada 30.000 Hiu Iblis dan mereka harus menyelesaikan misi dan meraih salah satu di antara dua poin Mereka bisa membunuh 30.000 Hiu Iblis ini atau bertahan selama satu tahun Satu tahun yang akan mereka alami di dalam ilusi hanyalah satu hari di dunia luar Setelah suara tersebut terdengar semua orang segera menyadari apa yang harus mereka lakukan Xiaozan pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan yang mana yang harus mereka pilih Xiaoyan pun mengerutkan kening dan berkata bahwa mereka tidak perlu menanyakan hal tersebut Tentu saja mereka harus memilih keduanya karena kedua hal tersebut sama-sama saling berkaitan Setelah berbicara Xiaoyan pun menoleh ke arah Xia Zhenghui dan lanjut menjelaskan sepertinya mereka akan bisa menemukan jalan pintas Ini adalah ilusi dan dengan begitu maka seharusnya akan ada mata formasi Selama Xia Zhenghui menemukan mata formasi maka mereka akan dapat mengontrol ilusi ini Mendengar hal tersebut Xia Zhenghui pada akhirnya segera mengangguk dan kekuatan spiritual keadaan sucinya segera dilepaskan Pada saat yang bersamaan monster Iblis Hiu di sekitar mereka juga mulai menyerang Monster Iblis Hiu yang tak terhitung jumlahnya segera bergegas menuju ke arah kelempok Xiaoyan dengan cara yang brutal Xiaoyan pun berteriak tajam memerintahkan semua orang untuk melindungi Xia Zhenghui dan memberinya waktu Pada akhirnya semua orang pun mengangguk dan Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi Kelompok Xiaoyan pada saat ini bekerja sama untuk membantai Iblis Hiu yang menyerang ke arah kelompok mereka Long Yi dan Long Sitian juga meraung dengan raungan naga dan sosoknya pada saat ini segera melesat Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini mengeluarkan teknik mereka masing-masing Qi Yan Ning juga pada saat ini pertama kali mengeluarkan teknik gelembung air di hadapan semua orang Gelembung air pada saat ini segera membungkus kelompok Xiaoyan di dalamnya Gelembung air ini segera menyebar dan pada saat ini memperlambat pergerakan dari monster Iblis Hiu Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dengan kemampuan Qi Yan Ning Ternyata gelombung air ini selain memiliki pertahanan yang kuat juga dapat memperlambat gerakan musuh Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bergoma bahwa teknik yang dimiliki oleh Qi Yan Ning ini benar-benar bagus Qi Yan Ning yang baru pertama kali bertempur bersama dengan tim Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa malu mendengar pujian dari Xiaoyan Sementara itu Xia Zheng Hui pada saat ini masih berkeliling untuk mencari mata rantai dari ilusi Pada akhirnya setelah beberapa saat tubuh dari Xia Zheng Hui pun berhenti sebentar dan segera berbicara dengan penuh semangat Xia Zheng Hui berkata bahwa ia telah menemukan mata ilusi yang berada tepat di bawah kaki mereka Selain itu pada saat ini tampaknya mereka semua benar-benar dibatasi oleh ilusi ini Kekuatan ilusi ini tidak terdiri dari kekuatan spiritual Faktor yang diperlukan untuk membentuk ilusi ini menggunakan kristal energi dengan kekuatan yang mirip dengan kekuatan spiritual Setelah selesai berbicara Xia Zheng Hui pada saat ini segera mengelurkan jarinya ke bawah Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini semua hiu yang menyerang kelompok Xiaoyan segera berhenti Semua hiu yang menyerang pada saat ini benar-benar terlihat tertegun Tak lama setelah itu pada akhirnya semua ilusi benar-benar menghilang dan pemandangan kembali seperti semula Perisai pelindung juga menghilang dan lingkungan di sekitar secara bertahap kembali terungkap Pada saat yang bersamaan suara nyaring juga pada saat ini terdengar di seluruh aula Suzaku Suara tersebut berkata bahwa di arena PIV tim Fearless butuh waktu 12 menit untuk melewati ilusi iblis hiu Dengan begitu maka mereka pada saat ini berada di peringkat kedua di dalam daftar Tiba-tiba seluruh istana Suzaku segera dipenuhi dengan seruan dari kerumunan Mereka segera bergumah bahwa ini adalah tim Fearless lagi Tim Fearless sebelumnya benar-benar telah menduduki peringkat pertama dalam perolehan peringkat energi Sekarang tim Fearless berhasil menduduki peringkat kedua di dalam mengatasi dunia ilusi tingkat pertama Gengping juga secara alami berada di dalam istana Suzaku pada saat ini Ia melihat peringkat fantastis yang diperoleh oleh tim Xiaoyan dan sedikit terjekut Namun Gengping pada akhirnya tersenyum setelah menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan bersama dengan timnya Sementara itu pada saat ini ternyata di samping tim Fearless ada juga tim yang lain yang menduduki peringkat pertama Tim yang meningkat di urutan pertama di dalam ilusi ini adalah tim spiritual atau tim psikis Pada saat ini mereka berdiri di atas ring dan menatap ke arah papan peringkat di hadapan mereka Setiap orang di dalam kelompok ini memiliki rambut putih hingga bahkan mata mereka juga putih Ada dua tanduk di antara dahi mereka dan hampir pada saat yang bersamaan Xiaoyan dan Xia Zhenghui pada saat ini segera menatap ke arah tim spiritual Di tim psikis juga ada seorang pria yang tidak tinggi dengan rambut panjang yang ditutupi oleh jubah berkupluk Pada saat ini ia menatap ke arah kelompok Xiaoyan dan segera bertanya apakah mereka adalah dari tim Fearless Pada saat ini hanya Xiaoyan dan Xia Zhenghui yang bisa mendengar perkataan dari pria tersebut Karena itu adalah suara dari kekuatan jiwa Xiaoyan pada akhirnya melihat ke arah sosok tersebut dengan mata yang menyipit Sementara itu pria tersebut memandang ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya menatap ke arah Xia Zhenghui Ia lanjut berkata bahwa ia tidak menyangka ada orang yang memiliki pencapaian ilusi setinggi itu Pada saat ini pria tersebut seolah-olah bisa melihat bahwa ilusi sebelumnya benar-benar telah berhasil diretakan oleh sosok Xia Zhenghui Sementara itu baik Xia Zhenghui maupun Xiaoyan pada saat ini masih terdiam Di sisi lain si pria pada saat ini kembali berkata bahwa ia bernama Lingfei Ia berasal dari alam sikis alam menengah dan ia berharap dapat berteman dengan kelompok mereka Xiaoyan pada akhirnya sedikit terkejut mendengar kata-kata dari pria tersebut Sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini tersenyum dan memperkenalkan diri bahwa ia bernama Xia Zhenghui Seperti kata pepatah banyak musuh tidak sebaik dengan banyak teman Ini adalah ketua mereka bernama Xiaoyan dan mereka senang berkenalan dengan kelompok dari tim sikis Mendengar hal tersebut Lingfei pun memandang ke arah Xiaoyan dan mata mereka segera bertabrakan di udara Lingfei berkata bahwa kekuatan jiwanya tampaknya tidak sekuat milik Xia Zhenghui Tetapi ia telah mencapai keadaan suci dan hal itu cukup bagus Lingfei pada akhirnya kembali memperkenalkan namanya kepada Xiaoyan bahwa ia bernama Lingfei Xiaoyan juga pada saat ini tersenyum dan menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa ia bernama Xiaoyan Xiaoyan berasal dari benua Dodi dan itu berada di alam bawah Xiaoyan pada saat ini tanpa rasa malu segera menjelaskan bahwa Xiaoyan benar-benar berada dari alam bawah Bagaimanapun itu adalah alam yang telah membesarkan Xiaoyan dan bagaimana mungkin Xiaoyan tidak mengakuinya Sementara itu Lingfei pada saat ini sedikit terkejut setelah mengetahui bahwa Xiaoyan berasal dari alam bawah Namun keterkejutan ini dengan cepat disembunyikan oleh Lingfei Ia lanjut berkata jika ada kesempatan ia benar-benar ingin bertemu kembali dengan kelompok Xiaoyan Baik Xiaoyan dan Xia Zhenghui pada saat ini mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Lingfei Sementara itu Lingfei pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya mengajak kelompoknya untuk segera pergi Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Serigala Darah juga sedang melihat daftar di peringkat atas Mereka juga telah lulus penilaian tetapi jelas butuh waktu yang banyak untuk masuk ke daftar peringkat Pada saat ini Serigala Darah hanya bisa mengertakan giginya ketika melihat tim Xiaoyan berada di urutan kedua Serigala Darah segera berkata mereka pasti menggunakan metode yang aneh Jika tidak bagaimana mungkin mereka bisa membunuh 30 ribu hiu iblis dalam waktu sesingkat itu Serigala Darah pada saat ini benar-benar mengertakan giginya karena pada saat sebelumnya Di dalam dunia ilusi mereka tidak membunuh hiu iblis sama sekali Mereka hanya menunggu selama satu tahun untuk bisa lolos dari ilusi tersebut Sementara itu wanita pemimpin dari alam dewa Darah segera berkata Jika mereka tidak membunuh hiu iblis maka hanya ada satu kemungkinan Mendengar hal tersebut Serigala Darah pun memandang ke arah wanita yang berada di sebelahnya yang bernama Bin Chan Serigala Darah bertanya apakah senior Bin Chan pada saat ini bisa menelitinya Bin Chan pada akhirnya mengerutkan kening dan berkata bahwa peringkat nomor satu adalah alam spiritual Ia juga berasal dari alam menengah dan mereka benar-benar memiliki kekuatan spiritual yang kuat Dikatakan bahwa mereka tidak pandai melatih doki tetapi kekuatan spiritual mereka sangatlah kuat Karena kurangnya kekuatan doki inilah mereka pada akhirnya mengembangkan kekuatan spiritual hingga sangat mumpuni Oleh karena itu pada saat ini Bin Chan yakin ada seseorang di kelompok Xiaoyan yang memiliki kekuatan ilusi Tampaknya seseorang yang memiliki kekuatan ilusi di kelompok Xiaoyan dapat bersaing dengan kelompok alam psikis Mendengar hal tersebut Serigala Darah pada akhirnya lanjut berkata bukankah senior Bin Chan memiliki kekuatan spiritual keadaan suci Tetapi mengapa dengan kekuatan senior Bin Chan ia tidak bisa membunuh hantu hiu tersebut dengan kecepatan begitu cepat Menanggapi hal tersebut Bin Chan pada akhirnya segera berkata bahwa sepertinya mereka tidak berfokus pada pembunuhan hiu Mereka sepertinya terfokus pada arena ilusi yang diciptakan pada saat ini Di antara mereka ada seorang yang tentu saja mahir dalam ilusi dan menguraikan ilusi tersebut Dengan begitu mereka bisa mencapai kecepatan begitu cepat untuk keluar dari dunia ilusi Tidak banyak orang yang bisa memahami ilusi karena untuk memahami ilusi Mereka benar-benar harus bisa mengatasi ilusi terlebih dahulu Tentu saja tidak hanya menghadapi satu atau dua ilusi untuk menjadi seorang master Seorang master dalam ilusi benar-benar harus menghadapi ilusi yang tak terhitung jumlahnya Barulah dengan cara seperti itu maka ia akan mendapat gelar master dan benar-benar menjadi raja ilusi Mendengar hal tersebut pada saat ini serigala darah hanya bisa menggertakan giginya dan menganggukkan kelapa Serigala darah juga pada saat ini menyadari bahwa seniornya yang bernama Bin Chan ini masih belum sanggup untuk mengelola ilusi Meskipun kekuatan spiritualnya berada di keadaan suci tetapi ia benar-benar masih belum bisa mengerti mengenai ilusi Sementara itu di sisi lain kelompok Xiaoyan pada saat ini segera keluar dan bergegas menuju ke aula ketiga yaitu Aula Suan Wu Kelompok Xiaoyan pada saat ini harus menerima kualifikasi dari kompetisi Di tengah-tengah perjalanan Xiao Zhan segera berkata kepada Xiaoyan bahwa peringkat mereka pada saat ini di peringkat kedua Dan sepertinya mereka tidak berada di peringkat rendah Mendengar hal tersebut Ding Yue pun pada saat ini segera berkata bahwa menurut aturan seharusnya kelompok Xiaoyan bisa lolos ke Ecelon atau kelas 1 Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum mendengar kelompoknya yang pada saat ini sedikit berbincang-bincang Ding Yue pada saat ini benar-benar sangat senang karena tim Fearless pada saat ini benar-benar terkenal Di sepanjang jalan yang mereka lewati pada saat ini semua orang benar-benar memandang kelompok Xiaoyan Tim Fearless pada saat ini benar-benar memiliki image yang sangat kuat Semua orang mengira bahwa tim Fearless pada saat ini benar-benar akan menempati Ecelon atau kelas 1 Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan dan rombongan segera sampai di aula Xuanwu Kelompok Xiaoyan pada saat ini melihat telaga emas dengan tempat yang berada di tengahnya Bangunan ini benar-benar terlihat seperti kura-kura dengan jembatan yang menghubungkan tempat tersebut Ada banyak sosok di sekitar sini dan jika mereka mengikuti pandangan Mereka dapat melihat ada beberapa sosok yang duduk bersila di danau emas Dari fluktuasi yang memancat dari danau emas Xiaoyan bisa merasakan orijin abadi yang sangat kuat Pada akhirnya kelompok Xiaoyan segera menyeberangi jembatan untuk menuju ke aula Xuanwu Begitu sampai pada saat ini seorang resepsionis segera berbicara dengan hormat kepada kelompok Xiaoyan Resepsionis tersebut pada saat ini meminta kelompok Xiaoyan untuk menunjukkan kartu energi mereka Xiaoyan pun segera mengangguk dan mengeluarkan kartu energi dari tangannya Resepsionis pun mengambil kartu energi di tangan Xiaoyan dan meletakkannya di platform di hadapannya Ada tirai tipis yang berkedip di platform dan informasi dasar mengenai tim Fearless segera tertulis Tim Fearless beranggotakan 15 orang dengan kekuatan doki di level C dan kekuatan pertempuran tim di kelas B Tim Fearless juga membutuhkan waktu 12 menit untuk keluar dari ilusi dan menempati peringkat kedua Informasi di atas ditulis dengan jelas satu persatu dan setelah resepsionis membacanya sekali Ada beberapa lelaki tua di belakangnya yang melangkah maju dan memandang ke arah kelompok Xiaoyan Salah seorang lelaki tua itu melirik ke arah kelompok Xiaoyan yang terdiri dari 15 orang Setelah itu ia mengarahkan pandangannya langsung kepada Xiaoyan dan mulai berbicara perlahan Ia berkata dari kekuatan doki dan pertarungan tim Kelompok Xiaoyan hampir tidak bisa memasuki eselon atau kelas kedua Tetapi mereka benar-benar telah menempati peringkat kedua di dunia ilusi Dengan begitu maka pada saat ini mereka memenuhi syarat untuk masuk eselon atau kelas satu Namun mereka pada saat ini bisa memilih kelas mana yang ingin mereka masuki Mereka bisa memilih apakah mereka ingin masuk kelas satu atau kelas dua Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bertanya apakah perbedaan antara kelas satu dan kelas dua Sosok tua itu pun seketika terkejut mendengar Xiaoyan yang menanyakan hal tersebut Pada akhirnya ia mau tidak mau segera menjelaskan bahwa eselon atau kelas satu bisa masuk ilusi terlebih dahulu Tentunya mereka memiliki keuntungan yang lebih besar tetapi resikonya juga lebih besar Namun meskipun begitu hal tersebut juga akan menjadi simbol status dari kelompok mereka Kelas satu atau eselon satu ini mengontrol jumlah tim yang lebih ketat dengan hanya ada seribu tim Sementara itu untuk eselon atau kelas dua juga pada saat ini memiliki hal yang baik Perbedaan dari kelas dua ini hanyalah pilihannya setidaknya relatif lebih aman jika dibandingkan dengan eselon atau kelas satu Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun memegang dagunya dan merenungkan mengenai hal tersebut Melihat Xiaoyan yang mempertimbangkan hal tersebut lelaki tua itu berpikir bahwa Xiaoyan secara alami tidak akan berani memilih kelas satu Ia pun memandang dengan tatapan jijik ke arah Xiaoyan dan menunggu Xiaoyan memberikan keputusan Sementara itu setelah Xiaoyan mempertimbangkan semuanya Xiaoyan pun segera menjawab bahwa Xiaoyan memilih kelas satu Pria tua itu pun sedikit terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Pada akhirnya ia tanpa sadar bertanya apakah Xiaoyan yakin dengan hal tersebut Eselon kelas satu ini diisi dengan kekuatan teratas dari masing-masing alam Dengan kekuatan dari tim Xiaoyan pada saat ini Ia benar-benar tidak tahu trik apa yang dimiliki oleh Xiaoyan untuk bisa bertahan Mereka benar-benar akan menghadapi kekuatan yang 10 kali lebih kuat jika dibandingkan dengan ilusi sebelumnya Mengapa pada saat ini kelompok Xiaoyan tidak memilih Eselon atau kelas kedua yang memiliki keamanan yang lebih baik Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini berkata Xiaoyan khawatir Eselon kedua atau kelas kedua tidak lebih aman dari kelas pertama Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memilih kelas satu untuk masuk Mendengar hal tersebut sosok tua itu hanya bisa tersenyum tak berdaya di hadapan Xiaoyan Pada akhirnya ia pun segera melambaikan tangannya dan dibawah tirai cahaya di belakang tim Fearless Sedera tulisan muncul yang merupakan Eselon nomor satu Lelaki tua itu pun lanjut melambaikan tangannya dan sebuah rencana tiba-tiba muncul di dada Xiaoyan dan yang lainnya Pada saat ini ada pedang emas di rencana Xiaoyan dan Xiaoyan menatap ke arah rencana tersebut Sementara itu pria tua tersebut pada saat ini segera menjelaskan bahwa ini adalah rencana simbol identitas mereka Pada saat yang sama mereka tidak boleh melepas rencana ini Ini akan mencatat posisi dan pertempuran mereka dan jika mereka ingin menonjol di kontes 10.000 alam Mereka benar-benar harus melakukan semuanya dengan baik dan membawa rencana ini bersama dengan mereka Dengan begitu maka mereka benar-benar akan membuat lebih banyak alam melihat kekuatan mereka Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan segera menangkupkan tangannya dan berterima kasih Pria tua itu hanya tersenyum sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa sekarang mereka memiliki kualifikasi untuk mengikuti kompetisi Pada saat yang sama mereka juga dapat memilih apakah Xiaoyan ingin melakukan pencerahan sekarang Xiaoyan pada saat ini bisa melakukan pencerahan bintang 10 dengan 8.000 titik energi Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera memandang ke arah danau emas yang berada di sekitar Xiaoyan segera menyadari bahwa air danau emas ini adalah pencerahan yang legendaris Ini adalah keberuntungan yang diberikan kepada semua orang di bawah bintang Hongbang Terlebih lagi dengan orang yang mengikuti kontes 10.000 alam Memikirkan hal ini Xiaoyan pun segera bertanya bisakah pencerahan ini diberikan kepada seluruh tim Sosok tua itu pun merenung sejenak dan ia berkata bahwa hal itu memang mungkin Tetapi jika pencerahan bintang 10 ini dibagikan kepada semua orang Itu mungkin tidak se-efektif dengan pencerahan bintang 5 Jika satu orang yang menikmatinya mungkin alamnya benar-benar akan meningkat pesat Dan orang tersebut benar-benar mendapatkan manfaat Setelah selesai berbicara sosok tua itu pun memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan Ia benar-benar tidak menyangka bahwa bocah laki-laki ini sebenarnya bersedia berbagi pencerahan bintang 10 Yang perlu diketahui bahwa pencerahan bintang 10 ini adalah rejeki yang sangat besar bagi seorang individu Namun jika pencerahan tersebut dibagi-bagi tentu saja khasiatnya akan tersebar dan hal itu tidaklah efektif Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya menggangguk sambil tersenyum Xiaoyan tanpa ragu segera berkata bahwa Xiaoyan benar-benar yakin Xiaoyan bersedia berbagi nilai-nilai energi ini dengan semua orang Tentu saja Xiaoyan memang tidak pernah menjadi orang yang egois Terlebih lagi ini adalah untuk timnya sendiri Ini adalah untuk Xiaoyan yang selalu menemani di dalam hidup dan mati di sepanjang jalan Sementara itu tim Xiaoyan pada saat ini tentu saja lebih mengutamakan Xiaoyan yang meningkatkan kekuatannya Mereka pun segera mendesak Xiaoyan untuk mengambil pencerahan ini sendirian Dengan begitu maka kekuatan Xiaoyan benar-benar akan segera melonjak dan tim Xiaoyan juga akan sangat senang Namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar masih menggelengkan gelapannya meskipun telah dibujuk oleh seluruh anggota timnya Xiaoyan memang menyadari bahwa peningkatan kekuatan itu memang penting Tetapi yang diharapkan oleh Xiaoyan adalah semua orang yang meningkat Pada akhirnya melihat Xiaoyan yang pada saat ini masih batu Pria itu pun pada akhirnya tidak berusaha untuk menghalangi Xiaoyan Pria itu pun segera berkata karena ia bersih keras maka ia berharap Xiaoyan tidak akan menyesal Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum sementara si pria pada saat ini kembali melambaikan tangannya Xiaoyan segera melihat bahwa 8.000 nilai energi di kartu energi Xiaoyan berubah menjadi 0 Pada saat yang sama air telaga emas pada saat ini tiba-tiba menyemburkan cahaya panas yang menyengat Pusaran seketika terbentuk di aliran air dan tersebar di area di sekitar Lelaki tua itu pun seketika memerintahkan Xiaoyan dan yang lainnya untuk segera masuk Xiaoyan pun melihat ke arah pusaran di dana umas dan pada saat ini bisa merasakan sumber orijin abadi yang mengalir di dalamnya Xiaoyan pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini segera memerintahkan kelompoknya untuk segera nyemplung Di dalam cahaya keemasan yang memenuhi langit pada saat ini pilar cahaya emas besar segera terlihat menjulang Keributan pada akhirnya kembali terjadi di sekeliling kelompok Xiaoyan karena ukuran pusaran ini benar-benar sangat besar Semua orang bisa mengetahui secara sekilas bahwa ini adalah tingkat pencerahan tertinggi Yang di pencerahan bintang 10 Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di satu sisi juga ada beberapa orang yang mengenali kelompok Xiaoyan Sosok ini adalah Wang He dan Si Yu yang dipimpin oleh Jiang Ya yang baru saja terlahir kembali Mata Jiang Ya pada saat ini tertuju pada danau yang dipenuhi oleh 10 bintang Matanya benar-benar menjadi semakin menyeramkan dan niat membunuh pada saat ini benar-benar melonjak di dalam hatinya Ia benar-benar tidak menyangka bahwa semua energi yang telah ia dapatkan benar-benar dirampok oleh Xiaoyan Terlebih lagi kerumunan juga pada saat ini masih membicarakan mengenai Jiang Ya yang dibantai oleh Xiaoyan Tentu saja perkataan kerumunan ini sampai di telinga Jiang Ya dan ia benar-benar menjadi semakin marah Jiang Ya pada akhirnya mengepalkan tinjunya dan bergumam bahwa tim Fearless Hardus menunggu Jiang Ya benar-benar akan menghancurkan mereka di dalam kompetisi 10 ribu alam ini Jiang Ya benar-benar akan membuat mereka mati dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan reinkarnasi Sementara itu pada saat yang sama pada saat ini Suning sedang duduk di area perumahan aliansi Doshan Tepat di hadapannya ada beberapa sosok yang berdiri dan mereka seperti bayangan hitam Suning pada saat ini dengan suara rendah segera berkata agar mereka mengingat jangan membiarkan orang-orang ini hidup mereka juga jangan membiarkan jiwa dari orang-orang ini lepas setelah kematian mereka Tentu saja pada saat ini Suning telah memberikan instruksi untuk membunuh kelompok Xiaoyan Tampaknya Suning pada saat ini benar-benar ingin segera menghabisi kelompok Xiaoyan Yang menjadi beban utama bagi aliansi Doshan Pada akhirnya bayangan itu pun tidak berbicara dan hanya terdiam dan segera menghilang di dalam kegelapan Sementara itu Suning pada saat ini tersenyum dingin dan berpikir bahwa kali ini kelompok Xiaoyan benar-benar akan segera musnah Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih berkultivasi di dalam danau emas Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini duduk bersila di dalamnya dengan orijin abadi yang tak terhitung jumlahnya yang diserap dengan gila-gilaan Tubuh semua orang tampak bersinar di bawah air danau keemasan dan orijin abadi benar-benar diserap Namun pada saat ini ada sosok yang menarik dan sosok itu adalah Xia Zhenghui Xia Zhenghui yang merupakan kerangka benar-benar tidak bisa menyerap orijin abadi Tetapi Xia Zhenghui pada saat ini duduk di kerumunan seolah-olah menyerap orijin abadi Xia Zhenghui benar-benar berpura-pura menyerap orijin abadi agar tidak mempermalukan dirinya sendiri Xia Zhenghui pada saat ini menelan orijin abadi dengan suapan besar Namun begitu orijin abadi masuk dari mulut ia segera keluar dari pantat Namun meskipun begitu dari kejauhan orijin abadi ini benar-benar membongkus seluruh tubuh Xia Zhenghui Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!